audio jungle assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang gunung triple s yang ada di sumatera utara seperti yang teman-teman ketahui gunung triple s terkenal itu ada di pulau jawa tepatnya di jawa tengah yakni gunung sindoro sumbing dan gunung selamat nah di sumatera utara juga gak kalah keren teman-teman disini ada juga gunung triple s yaitu si buatan si nabung dan si bayak nah supaya informasinya semakin lengkap kita akan membahas satu persatu teman-teman yang pertama gunung si buatan gunung ini mempunyai ketinggian 2457 mdpl dan terletak di perbatasan kabupaten karo dan kabupaten dairi gunung ini adalah gunung tertinggi di sumatera utara jalur pendakian ke gunung si buatan ada dua yang pertama jalur dari desa nagalinga dan kedua dari desa pancurwatu untuk mencapai puncak gunung ini dibutuhkan waktu pendakian sekitar 7 sampai 9 jam pendakian kesibuatan terbilang cukup sulit karena kondisi jalur yang masih asri sangat lembab dan licin akan menjadi tantangan tersendiri bagi pada pendaki di sepanjang jalur pendakian akan banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan seperti kantong semar dan yang lainnya nah sedikit informasi untuk teman-teman jika ingin mendaki gunung ini alangkah baiknya perlengkapan pendakian dan logistik haruslah memadai karena pos registrasi di gunung si buatan ini sangatlah ketat jika peralatan dan logistik tidak memadai maka teman-teman tidak akan diberikan izin untuk pendakian nah yang kedua adalah gunung sinabung gunung ini memiliki ketinggian 2451 mdpl gunung ini terletak di wilayah kabupaten karo berdekatan dengan gunung sibaya dan status gunung sinabung ini adalah gunung berapi aktif dan menjadi gunung tertinggi kedua di Sumatera Utara gunung ini kembali aktif dengan meletus pada tahun 2010 yang sebelumnya tidak pernah aktif dan tercatat terakhir kali meletus tahun 1600an tercatat setelah tahun 2010 masih sering terjadi erupsi di gunung ini sehingga jalur pendakian dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan dan yang ketiga adalah gunung sibaya gunung ini juga terletak di kabupaten karo memiliki ketinggian 2212 mdpl gunung ini berstatus berapi aktif yang tercatat pernah meletus pada tahun 1881 gunung ini berjarak sekitar setengah jam dari pusat kota Brastagi setelah erupsi gunung sinabung yang tidak pencung usai dari tahun 2010 pendakian ke gunung sebanyak kian semakin populer dan ramai dikunjungi setiap akhir pekan jalur yang biasa dilalui adalah jalur wisata yang telah disediakan oleh pihak pengelola dengan durasi pendakian hanya berkisar 2 jam dari pos registrasi nah itulah tadi gunung triple S yang ada di Sumatera Utara tidak kalah keren kan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dan jika ada tambahan sertakan di kolom komentar di bawah teman-teman see you sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati